Halo sahabat toileters, selamat datang kembali di channel info wallet, channel yang membahas mengenai teknik-teknik budidaya burung wallet. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara pemasangan skun pada kabel dan twitter. Sebelum kita lanjut jangan lupa tekan subscribe dan tekan tanda lonceng untuk berlangganan video-video terbaru dari channel info wallet. Jadi di video kali ini sudah ada beberapa skun dan disini ada twitter audax61 dan audax65. Jadi fungsi dari skun ini adalah untuk mempercepat proses pemasangan instalasi twitter pada rumah burung wallet. Jadi nanti pemasangan skun di dalam rumah burung wallet pada saat di instalasi itu ya bentuknya seperti ini. Seperti ini. Tujuannya adalah ketika ada masalah atau penggantian twitter, lebih mudah diganti. Jadi nanti dikasihnya seperti ini. Jadi untuk memasang skun ini pada twitter, teman-teman hanya membutuhkan sebuah alat tang untuk menjepit antara skun dengan twitter. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Ini audax65. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Jadi kita asumsikan ini adalah kabel dari amplifier. Amplifier. Jadi nanti pemasangannya seperti ini saja. Nah, ini dijepit. Ini dijepit menggunakan tang. Jadi pemasangannya seperti ini. Nah, pemasangannya seperti ini. Ini untuk pemasangan di bagian ujung kabel. Atau bisa juga dipasang di sebelah sini. Nah, untuk bagian tengah bisa dipasang seperti ini. Jadi pada saat ada twitter yang rusak. Jadi tinggal diganti saja twitternya. Kemudian pasang ulang skunnya. Jadi bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi jika suatu saat nanti ada twitter yang bermasalah. Jadi tinggal dicabut saja. Skun yang ini. Kemudian kita ganti dengan twitter yang baru. Seperti ini. Oke, sekian informasi dari saya mengenai pemasangan skun pada twitter. Jika ada pertanyaan seputar budidaya walet, maka teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalam. Sub indo by broth3rmax